Intro Tadi kita diceritakan berdoa di Angkat Matita dan Bibi Apa yang dipanjatkan dan melihat mereka berdua seperti apa di Matabu sendiri? Oh iya, kebetulan waktu almarhumah Vanessa dan Mas Bibi ketika meninggal dulu Kebetulan saya itu hadir di rumah beliau Tidak direncanakan, tapi ternyata Allah mentakdirkan Saya mempintahlil ketika jenazah waktu almarhumah Vanessa dan Mas Bibi itu datang Nah, kenapa saya kok tak siah gitu Nah, karena salah satu ciri orang yang mati sahib itu Ya, tandanya itu ada di almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi Nah, yang kedua cerita-cerita yang lalu kemudian semakin hari semakin baik lalu kena musibah Nah, yang membuat terenyum itu kan dia meninggalkan seorang anak yatim piatu Yaitu adek gala Jadi atas dasar kemanusiaan ya Kemanusiaan itu di atas segala-galanya Karena itu juga bagian dari saya pribadi Ternyata kematian itu tidak melihat usia gitu Itulah yang membuat saya rutin dan istiqomah Bahkan memperhatikan ketika kemarin almarhumah itu ada masalah lah keluarga Nah, saya menyatakan diri sudah waktu itu wartawan-wartawan saya apa ya Pasang badan untuk almarhumah dalam rangka apa Karena dia punya seorang putra yang ditinggalkannya Apalagi putra ini anak yatim piatu Tapi Alhamdulillah hari ini, situasi hari ini beda lah dengan bulan-bulan sebelumnya Tahun-tahun sebelumnya ini keluarga sudah mulai mencair Kemarin saya juga ketemu Pak Dodi Sudrajat Kebetulan diundang teman-teman YouTube ya Teman-teman AJV namanya Kita ketemu saat itu Alhamdulillah kami datangi Pak Dodi Sudrajat Ya, saya berdoa Mumpung saya di Jakarta Mudah-mudahan Kita ambil hikmahnya Yang kemarin rame termasuk Mbak Tiara Marlen ya Kita ambil hikmahnya semua Yang buruk kita tinggalkan Yang baik kita jalankan Pesidat 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 sudah satu tahun almarhum dan almarhumah meninggal Dan apa yang bisa ditelahat dan dicontoh dari sosok mereka berdua sendiri seperti apa? Yang bisa dicontoh adalah kegigihan Ketangguhan dalam hal merawat cinta Nah, dari mereka berdua ini Kalau kita melihat video-videonya Sampai almarhumah Panessa Sebelum meninggal itu videonya kan kuahnya beredar Bagaimana cintanya Bibi dan almarhumah Panessa Itu luar biasa gitu loh Saya saja yang mungkin orang menganggap Oh, bagus itu Enggak Enggak Kadang kita ini sebenarnya Manusia ini kan sebenarnya seperti sapi tank berjalan Bener gak? Yang kita bawa ini kan sebenarnya kan Di dalam perut ini kan kotoran kan Cuman Allah menutupi kita yang sebenarnya Nah, maka dari itu Perjalanan cinta dua orang ini Patut kita contoh Di sisi baiknya Kalaupun ada yang namanya rumah tangga seperti ini Cuman bedalah dengan yang kemarin Pakai sandiwara di kepolisian Lapor segala itu ya Ini beda ini almarhumah Ini luar biasa lah sama mas Itu yang kita petik adalah Merawat cinta dan mempertahankan cinta Itu sangat istimewa sekali Gitu Saya juga nanti diminta untuk memimpin acara Termasuk tahlil dan lain-lain Kebetulan nanti kita juga menghadirkan Iyai Haji Bisbahul Munir Ketua Umum Alusun Nawal Jamaah seluruh Indonesia Beliau kita undang Khusus juga untuk mendoakan Almarhumah dan semua Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anak-anak Saya kira itu mungkin Teman-teman ya Saya doakan teman-teman sehat semualah Dan panjang umur Amin Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax